Hai tetot ah saya dapat kiriman dari Saramunik ya ini pertama kalinya saya nge-review mic wireless ya khusus buat handphone atau kamera ya biasanya teman-teman sering lihat di TV ya yang mikirnya yang disini nih yang di baju di baju kerani kayak gini oke nah ini kita kedatangan tamu Saramunik Blink 500 Pro X B2 jadi ini adalah mic tipe paling baru ya sekarang kita buka ini masih segel belum saya coba Oke kita unboxing dulu guys eh oke garansi 2 tahun wih mantep ini ini kemarin memang banyak yang nyari sih Saramunik ini di toko saya nih cuma saya belum pernah ngejual dan nggak tahu untuk sistemnya seperti apa jadi ya udah ini pertama kalinya kita nge-review Mari kita coba sebelum itu saya kasih intro dulu guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini Sudah dilengkapi baterai 3000 mAh Kita coba tekan disini Ini berarti sudah langsung ngecharger Keren sih ini asli Coba kita buka aja langsung Nah ini indikator baterainya full ya Oke Kemudian kita tekan open Oke Keren ya Saya baru pertama kali ini Ketemu mix seperti ini Disini ada 2 TX dan 1 RX Nah kalau artinya TX ini transmitter Ada 2 kemudian ada 1 receiver Transmitter itu pemancar Kemudian RX ini Setahu saya di electronic sound system Ini adalah receiver Nah ini receiver dan micnya ini Bentuknya persis Atau bodinya sama Bentuknya Nah saya coba buka dulu Untuk yang RX Atau Saya buka 2-2 3-3 nya deh Ya Oke kita buka dulu Semua Oke Kalau kita lepas Berarti untuk kotaknya Kita tutup dulu deh Berarti sudah tidak ngecharge nih Tadi yang saya pas buka Dia langsung ngecharge Nah ya kan Kita coba Oke Ketika teman-teman Masukin ke kotaknya ini Dia langsung auto ngecharge Oke Keren ya Menurut saya untuk kotak ini Sangat berfungsi Ya Karena apa Biasanya kalau mic wireless kan ada yang Ngecharge nya satu-satu Nah ini disedihan satu kotak Tinggal teman-teman charger aja Langsung disini Tanpa harus 3 colokan Distrik lagi kayak gini ya Apalagi sudah dilengkapi Power bank Langsung teman-teman Nggak usah colok dulu Atau charge kotaknya ini dulu aja Baru teman-teman Masukin lagi untuk Mic dan receiver nya Ini salah saya masukin Jadi nggak ada kata Lupa lagi Aduh ngecharge Atau lupa lagi Buat bawa adapter Tepsi dan lain-lainnya Nah ini sangat recommended Ya Suatu hal kecil Tapi sangat fatal Bagi saya Kalau buat di luar lapangan Yang memang Keperluannya mendadak Dan lain-lain Kayak gitu ya Seperti itu Baik untuk aksesoris Bawaan dari Saramonic Blink 500 Pro X Ya B2 Nah pertama teman-teman Dapat Soft case nya Atau Charging case nya Satu Kemudian untuk Transmitter nya ada dua Oke Pemancarnya Atau mic nya Kemudian receiver nya Ada satu Disini Kemudian disini ada Kalau Di sound system Ini Busa mic Ya Tapi ini Bulumic Atau windshield ya Dapat dua Buat khusus Transmitter Atau mic nya Ini ada Bracket nya Seperti ini Lubang nya Tinggal teman-teman Masukin aja Dua lubang ini Masuk ke Sini Oke Kayak gini Jadi Teman-teman Pemakaian di outdoor Sangat berfungsi Buat menghindar Suara bass Atau Suara jeduk Seperti ini Nah ini Sangat berfungsi Untuk windshield nya ini Kemudian teman-teman Dapat dua buah Clip on Ya Ini kalau di sound system Sebutnya clip on Oke Clip on nya Menggunakan jack 3.5 Teman-teman tinggal Masukin aja Ke mic Disini Atau Transmitter nya Masuknya ke mic line Oke Seperti ini Cara pasangnya Sangat gampang Misalnya teman-teman Gak mau pakai clip on Yaudah pakai mic Bawaan dari sini Ini mic nya disini Oke Clip on tempat 2 Kemudian Teman-teman dapat Satu buah Kabel TAPC USB to TAPC Adapter Untuk kepala adapter nya Tidak dapat ya Ya Saya belum sebutin Aksesoris apa saja Yang dapat Dari Saramonic Blink 500 Pro X B2 Nah teman-teman dapat Satu buah Buku manual book Ini bahasa Indonesia Ini bahasa Inggris Dan Ada juga Bahasa China nya Kemudian Ada kartu garansi juga Teman-teman Disini Oke Ada sticker juga Dikasih langsung Sama Saramonic Nempel di mobil aja nih Kemudian Satu lagi Yang tadi saya lupa Ini dapat Teman-teman dapat Bag seperti ini juga Ini buat simpen Yang Kabel ya Terus aksesoris Clip on dan lain-lain Teman-teman bisa masuk Kesini juga Dan Yang terakhir Ntar Saya masukin Semua Bahkan untuk Muat Box charger Ini juga Bisa Jadi satu Oke Siap Ini teman-teman Sudah Bisa bawa Kemana-mana Seperti itu Set Selanjutnya Disini Teman-teman Dapat kabel Jack 3,5 2,3,5 Ini penghubung Dari Dari receiver Ke kamera Biasanya Karena ini Bentuk L Biasanya masuk ke kamera Jack 3,5 2 ring Dan ini yang 3 ring Masuk ke Receivernya ini Tuh Land out Oke Seperti ini Kabelnya dapat 2 Ini jack 3,5 2 ring Seperti ini Teman-teman Pastinya Kaget Untuk mic sekecil ini Bisa Menyerupai Mic wireless Lainnya Yang harga Sekitar 7 jutaan Kalau saya bilang Ini sangat worth it Ya Suaranya juga oke Kita bahas nanti Sekarang saya mau Onkan untuk Receivernya Kita tekan on Disini Oh ya Untuk bahan Receivernya ini Semuanya plastik Tapi bahannya solid Super solid Disini ada Bracket kayak gini Teman-teman tinggal Masukin ke Baju Oke Kemudian disini Ada tombol Mute Dan On off nya Disamping kiri Oke Disini ada Tombol Up dan Down Atau Volume nya Dan terakhir adalah Input Buat nge charger nya Jadi kalau teman-teman Lupa Bawa Untuk Box charger nya Ya teman-teman Gak perlu khawatir Langsung aja Charge disini Wah ini Dipikirkan banget Sama Saramunik ya Baik Di atas disini Ada line out Dan headset output Tujuannya Kalau misalkan Line out ini kan Kita masuk ke kamera Ataupun Ke handphone Kita gak bisa dengar Suaranya masuk atau enggak Tapi Dia disediain lagi Buat ke headset Nah headset ini Buat kita dengar langsung Suaranya aman atau enggak Menurut saya ini Salah satu Fitur yang sangat Penting Karena kita gak bakalan tahu Apalagi ini wireless Jadi kita gak bisa ngecek Suara yang dari ini Masih Bagus atau Enggaknya kan Kita bisa ngecek Langsung dari headset Nah itu salah satu Fitur Di Saramunik ini Baik kita nyalakan aja Tekan On Oke tekan 3 detik Atau 2 detik Nah ini sudah hidup Ini ada layarnya Dan untuk layarnya ini Saya baca spek Sudah OLED Dari kamera ini Journey banget Di outdoor apalagi Teman-teman bisa lihat Indikatornya Oke Saya mau coba Untuk menu Apa saja yang ada di Saramunik Receivernya ini Oke kita tekan Tekan volume Up ya Coba saya tekan lagi Oke Tekan up Ini menunya Disini coba kita lihat Oke Menu pertama volume Menu kedua versi Ketiga pair Atau no Kalau misalkan Teman-teman mau pair Tekan set Tahan 2 kali Atau volume up Tekan tahan Maksudnya Oke ini sudah Ada pilihan Yes atau no ya Oke seperti itu Kalau yes Tekan tau lagi Set Tahan Oke Kita masuk ke lagi Menu yang lain Restore No atau yes Kemudian Untuk bahasanya Teman-teman mau pilih Inggris Atau Coba saya coba lihat Oh China Waduh pilihan aja Oke Habis ini Backlight Mode on Atau off Kalau kita off kan Kayak gimana Oh 10 detik 30 detik 60 detik On Cuma ada beberapa Pilihan itu aja Kemudian Mute key Enable Ya Kalau teman-teman Mau disable Atau Tidak aktifkan Tujuannya Seperti ini Jadi kalau teman-teman Masukin ke mic Takutnya Ketekan sama Mute ini Makanya dia Ada menu Pilihan Mute key Disable Atau Enable Seperti itu Ya fungsinya Luar biasa ya Sangat penting juga Meskipun hal kecil Tapi Saramunik sangat Memikirkan Teman-teman ya Kadang ya Kalau kita Masukin Kita kan biasa Tekan di bagian sini Nah Tau-tau ketekan mute Nanti gak kerekam lagi Nah seperti itu Maka ini bikin mode Seperti itu Ya mode ini Udah saya sebutin ya Volume Versi Pair Restore Terus Bahasa Backlight Mute Disable Output mode Oh iya Output mode Kita lihat Ini output modenya Bisa stereo Atau mono Oke Keren Kemudian kita lihat lagi Volume Oke Volumenya maksimal Berapa ya 6 Oh iya 6 Oke 6 Volumenya 6 Oke Udah itu aja sih Kita lihat di bagian mic sekarang ya Untuk Transmitter Untuk nyalainnya sama Teman-teman tinggal tekan Tahan Nah ini Saramunik udah keluar Oke Ini sudah masuk Cek cek Low low 1 2 3 Nah ini untuk Saramunik Transmitter Atau mic nya Ini teman-teman Sudah dapat Indikator Naik turun Sinyalnya Jadi teman-teman bisa nih Tahu suaranya Sudah masuk atau belum Nah ini Penting juga nih Cek cek 1 2 3 Test Dan ini ada batasnya Kalau misalkan terlalu over Berarti Suaranya terlalu pecah Biasanya sih Cek cek Volume kita coba lihat Volume nya sampai 6 Oke Mic nya sampai 6 Menunya sama persis dengan Yang ada di Receiver Ya Cuman bagian Receiver Itu ada Mode Stereo atau Mono Itu Itu doang sih Yang beda Kemudian untuk Input modenya Mau mic input Atau line input Mic input atau line input Ya Oh bisa dipilih Oh Tujuannya oke Nanti akan saya tes Untuk bagian Mode nya ini Oke Ini outdoor Jadi langsung aja Kita tes suaranya Ini jarak berapa cm Ya Sekitar 7 cm Nah ini suaranya seperti ini Ini sengaja saya kasih Untuk Bulunya Bulu mic Atau spun mic Tujuannya Kalau Teman-teman buat Apa namanya Buat di outdoor itu Biar suara angin Nggak ke Krikot ya Seperti itu Nah ini sekarang Saya langsung pasang aja Langsung ke Ekran Oke Cek 1,2,3 TES 1,2,3 Ini satu mic yang nyala Sekarang saya coba Kedepan Ya Kameramen Ikut Lihat disini aja Kameramen ya Oke Baik Sekarang saya tes Cek 1,2,3 Nah Percobaan tes Menggunakan mic Dari Sarah Munich Sambil saya jalan Apakah goyang Apakah ada Suara yang Getar Biasanya Jarak segini Ada yang putus-putus ya Nah saya coba Nah ini ada suara motor Nyala Mobil Lewat Oke Nah cukup Teman-teman bisa nilai sendiri Ini teman-teman Lihat aja Saya di posisi di depan Sekitar dari jarak Kamera Antara Saya sekitar Ya 15 meter ya Oke Sekarang saya coba Lagi ke depan Masih terhubung atau tidak Oke Suara motor Terikot atau tidak Nah ini kalau Sampai sini Sekitar 35 40 meter Ya Dari jarak Depan toko ini 1,2,3 Test 1,2,3 Test Saya nyalakan mic yang nomor 2 Bentar Mic nomor 2 Cek Oke Mic nomor 2 disini juga Mic nomor 2 saya atur gennya Gen nomor 4 cek 1,2,3 Test 1,2,3 Test Ambil saya jalan lagi Ke ujung sana ya Oke Ini Saya akan kasih Dua Versi Antara yang gennya Otomatis ini Biasanya gennya itu Dinaikin Dan 1 juga saya Normal Jadi seperti apa untuk Suaranya Teman-teman nanti bisa Nilai sendiri Nah saya agak depan Ini saya melambaikan tangan Oke Cek 1,2,3 Test 1,2,3 Saya matikan mic yang nomor 1 Oke Mati Sekarang saya jalan pulang Ke toko Ini ada angin Kenceng juga Anginnya Mudah-mudahan Untuk suara angin Tidak terlalu Kerikot ya Karena sudah dibantu juga Untuk Bulunya Bulu dari mic Baik Ini Suara dari Saramonic Blink 500 Pro Bantu Baik Kita tes Ini saya tambahin clip-on Bawaan dari Saramonic juga Nah ini Tes dulu Satu-satu ya Saya mute-kan dulu Untuk yang A Ini mic B yang nyala Clip-on ya Cek 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Percobaan tes Menggunakan clip-on Dari Saramonic Kemudian kita tes Yang bawaan Mic Build-innya mic Langsung body picknya disini Cek 1,2,3 Nah ini suara yang dimana Bawaan dari Saramonic Blink 500 Pro Pro X Suara seperti ini Cek 1,2,3 Mungkin Kalau saya secara pribadi Saya lebih suka Yang langsung simple Bawaan mic-nya Dari Saramonic 500 Pro ini Sudah Wah sangat-sangat Mantep Teman-teman bisa nilai sendiri Meskipun Bodinya kecil Tapi untuk Hasil suara yang Dihasilkan dari Saramonic ini Sangat-sangat Mantep Sekali Oke Sekarang kita langsung Hubungkan saja Ke sound system Seperti apa Suaranya Saya juga penasaran Kalau tahu seperti ini Kedepannya akan saya Menggunakan Mic dari Saramonic Langsung saya hubungkan ke kamera Nah sayangnya Untuk kamera saya Belum terhubung Line inputnya Jadi karena Di kamera saya Belum ada calokan input mic Jadi belum bisa Dihubungkan ke Langsung kamera Kalau ada Kalau ada lebih bagus lagi Jadi saya Tidak usah Repot-repot Recordnya Atau Ngepotong lagi Suara-suara yang Harus saya gabungin Dari Premiere Pro Ini sangat-sangat Rekomendasi Buat teman-teman juga Baik Sekarang kita tes Suara yang diselkan Dari Sound system Terus Micnya Dari sini Oke Sekarang kita tes Suara Dari clip-on Kita Langsung aja Ini saya coba Clip-on dulu Langsung record Musiknya ya Baik Sekarang kita coba Test-test Saya dekatin Saya dekatin Suara 90% Oke 90% ya Cukup Nah ini saya matikan Untuk clip-onnya Kita coba Bawaan mic Langsung Oke Ini saya Bunggitkan dulu Test-123 Test-123 Ini gak bunyi lagi Test-test 123 Oke Kita tes Bawaan Build-in Dari Sarmonic Sama-sama 90% ya Sama-sama 90% Saya coba Ganti lagu Yang ada bass Ini memang ada bass Cuman Agak kurang Dan Dari Sama-sama 90% ya Oke, nah suaranya teman-teman bisa nilai sendiri Ini kalau saya dengar dari sini udah kencang banget untuk suara yang dihasilkan dari speaker ini Cek 1, 2, 3 Oke, jadi kesimpulannya sudah saya coba, tadi juga sudah saya record Kesimpulannya, kalau misalkan mic didekatin ke speaker, suara akan pecah ya Semua mic seperti itu juga, karena itu volume yang 90% Jadi menurut saya ini 90% ini udah sangat pecah pastinya Jadi kesimpulannya adalah dari speaker ke mic ini jaraknya harus 1 meter Biar suaranya tidak terlalu nge-peak Tadi bukan pecah, dia nge-peak Kalau pecah kan suaranya udah sember banget ya Tapi untuk kualitas suara yang dihasilkan, pasti recordnya ini sangat-sangat bagus Bassnya juga oke, tweeter dan hike-nya juga sangat, di-recordnya sangat-sangat halus atau soft banget Menurut saya mic ini sangat cocok buat ya teman-teman buat recording Ini sangat-sangat mumpuni sekali Oke, mungkin itu saja untuk review produk dari Saramonic dengan tipe Blink 500 Pro Bagi teman-teman yang berminat, bisa langsung ke Saramonic ID atau bisa ke online shop saya juga Dan nggak lupa juga, Saramonic lagi ada program bagi-bagi hadiah jutaan rupiah Karena ada program gebiar Saramonic Emang racun Supaya nggak ketinggalan informasi hadiahnya, kalian langsung aja follow sosial medianya Di Saramonic ID dan Denka Pratama ID Akhirnya saya Kondra, thanks for watching Kondra, thanks for watching Terima kasih